Harvey Moise, pengusaha sekaligus suami dari aktris Sandra Dewi, telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka tindak pidana korupsi Timah. Harvey ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tata niaga komoditas Timah, wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah TBK pada Rabu 27 Maret 2024. Lantas, apa peran Harvey dalam tindak pidana korupsi ini? Peran Harvey dalam tindak pidana korupsi ini adalah sebagai perpanjangan tangan yang mewakili PT.RBT atau Refine Bankatin. Adapun Harvey dilaporkan memiliki sejumlah besar saham di PT.RBT. Aksi bonus Harvey dimulai sekitar tahun 2018 dan 2019. Kala itu, Harvey menghubungi Direktur Utama PT Timah, Mohtariza Pahlevi Tabrani. Komunikasi itu dibuka Harvey dengan tujuan mengajak bekerja sama untuk mengakomodasi berjalannya kegiatan pertambangan liar. Adapun lokasi pertambangan liar itu berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah. Setelah keduanya melakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Riza Pahlevi sepakat untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar. Taktik Harvey untuk menutupi aksinya adalah dengan melaporkan aliran dana pertambangan liar sebagai biaya sewa-menyewa peralatan pelaburan timah. Harvey kemudian menghubungi sejumlah smelter atau perusahaan yang memfasilitasi pengolahan hasil tambang yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIN. Para smelter itulah yang memfasilitasi alat-alat pertambangan liar. Harvey lalu meminta para smelter itu untuk menyisikan keuntungan yang didapat dari transaksi sewa-menyewa dengan pertambangan liar. Keuntungan yang telah disisikan itu pun kemudian diserahkan pada Harvey dan dilaporkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Adapun CSR atau biaya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan model bisnis yang membantu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan terutama kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Karena suatu perusahaan terutama perusahaan tambang tentu memberikan dampak dari operasional pertambangan kepada masyarakat sekitar. Keuntungan yang seolah-olah menjadi CSR itu difasilitasi oleh manajer PT QSI Helena Lim. Oleh sebab itu, dirut PT Timah Riza Palevi, Harvey Mois, dan Helena Lim kini ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Tipikor, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!